Eyo, hello, what's up guys? Welcome back again to Sandi Gunawan Channel Si Sunda Gaming Di Bankarta City City Skyland guys ya So, jadi selamat datang kembali Bagi teman-teman yang sudah Menunggu-nunggu episode selanjutnya Dari City Skyland, ini adalah episode ke-7 Dari Bankarta City tentunya guys ya Jadi di episode kali ini, gue akan Melanjutkan pekerjaan Yang hebat lagi tentunya Di Bankarta City City Skyland ini guys ya Yang sebelumnya Sudah kita lakukan bersama-sama guys ya Jadi Hari ini kita akan Mencoba lagi Merombak-rombak gitu Mencari kepuasan diri Di City Skyland ini guys Atau teman-teman ya Jadi tanpa berlama-lama langsung saja Kita langsung Menuju ke gamenya guys ya Terus nanti juga di video kali ini Juga gue akan share beberapa momen Beberapa momen Atau beberapa Apa ya Beberapa Bangunan gitu guys Atau sebuah Pekerjaan yang Sorry sebelumnya Gue gak kontenin Gue grinding dulu Ya kan Grinding, main gitu kan Supaya Duitnya banyak Gue tabung dulu Supaya kalau bangun-bangun Gue suka sedikit Deg-degan guys ya Suka sedikit Khawatir Uangnya kurang Jadi selama itu Gue pun Grinding dan Ya Membuat beberapa bangunan Nanti gue akan Perkenalkan satu persatu Apa yang sudah gue buat Ketika gue grinding ya guys ya Jadi Tenang aja Gak akan Ketinggalan guys ya Yang belum nonton video Sebelumnya Silahkan juga ditonton Disini skyline ini guys So Langsung aja kita Gas Oke guys Jadi Mungkin gue perkenalkan Dari atas Disini Bancarta FI Atau Forest Industrinya Kenapa Seperti ini jadinya Padahal awalnya Nyerong-nyerong ke Kiri gitu guys Nah Di video sebelumnya Itu gue Agak Apa ya Bukan agak ya Kurang Puas gitu Dengan hasilnya Jadi gue rombak lagi Pada akhirnya Jadi seperti ini Gitu guys Mungkin ini yang bisa Gue perkenalkan Ini yang udah Gue kerjakan Gitu guys Selama grinding ya Sekarang uangnya Sampai sejuta Income-nya 7 ribu Gitu guys Jalan tol disini Masih belum Gue obrak-abrik ya Masih sama Seperti ya Sekarang Belum ada perubahan Terus Blooming Residence Juga belum ada Penambahan apa-apa Disini Menjadi sangat Macet sekali guys Jadi gue Lebih suka Untuk ngerombak-rombak Memperbaiki Apa yang salah Tapi macet juga Sebenarnya hal biasa aja Aman-aman aja Boleh-boleh aja Oke terus Apalagi yang gue Kerjakan Disini Industrial zone-nya Udah mulai gue Benahin juga Sedikit gue Bantai-bantai Terus untuk Gear bagnya Kita udah diada Di populasi 12.400 Nih kawan-kawan Jadi Udah gak pake lagi Landfill ya Jadi gue udah gak punya Landfill-landfill lagi Landfill itu ini Tempat penampungan sampah Kita langsung Proses bakar Pake yang Insinerization ini Ya guys ya Oke Seperti ini Ini belum ada perubahan Sama sekali guys Misalnya gue menambahkan ini Pertekuan baru Karena kita sudah kebuka Yang High Density Sama yang Obis zone Juga ada Nah ada Obis zone Terus ini obis zone Gue belum taruh Ada High Density Commercial zone Terus ada High Density Residential Jadi udah kebuka guys Zone-zone yang baru Ini gue taruh Sementara disini dulu Untuk Ngebus Populasi Tadinya Nah ini juga sama Tuh Ini Di area Pertekuan Palem Residen Loh Udah Bangunan tinggi-tinggi ya Ini udah mau Atau level 3 lagi ya Seperti ini Tapi gue belum Namain Belum gue Residenin ya Palem Residen guys Perubahan Banyak sekali Besar sekali Di Palem Residen guys Jadi guys ya Ini gue udah Tambah lagi Atau beli Lahan lagi Di bagian bawah Ya guys Jadi Palem Residennya Bisa melebar ke bawah ya Kalau kalian udah nonton Episode sebelumnya Kan Hanya sekedar Garis sini aja ya Teman-teman Sekarang gue udah Lebarin ke bawah Terus gue udah bikin Seperti ini Kan Ini nanti gue Kanalin Satu-satu Gue lebarin Jalan utama Sebagian kanan Borel Residen Ini tentunya Karena Kenapa jadi Sangat macet Kenapa jadi Sangat macet Karena Di bawah sini Gue Mempunyai Yang namanya Incineration plan Disini Adalah tempat Pembakaran Sampah Langsung Teman-teman Jadi Ini mungkin gue Akan cari tau Supaya lebih enak lagi Gimana caranya Tempat Terkesampah ini Tidak Mengganggu Kemacetan Jadi Bener-bener Banyak sekali Pekerjaan Kita Terus disini Gue juga Menambahkan Bahan karta oil Disini ada oil Ada oli Gitu guys Jadi Gue bangun Industri oli Disini Masih Sangat tinggi Juga Diman Untuk Olinya Jadi Gue akan Bangun lagi Disini Lumayan Olinya Nah Ini Gue belum Belum Kasih Nama Yang Di bawah Ini Belum Gue Kasih Nama Residen Zone Apa Tapi Ini Juga Berfungsi Tadinya Untuk Membus Populasi Jadi Ini Hanya Menggunakan Yang Low Density Road Sama Pertemuan Pertemuan Kecil Aja Teman Teman Disini Hanya Populasi Nah Yang Gue bikin Udah rapi Dan Mungkin Gue akan Jarang Ganggu Yaitu Chesnote Residen Kenapa Gue Namain Chesnote Karena Disini Memakai Pohon Pohon Chesnote Ada Satu Disini Tempat Kosong Tadinya Gue Akan Bangun Sebuah Hospital Disini Seperti Ini Nantinya Tapi Kita Tunggu Dulu Uang Karena 2400 Biayanya Sangat Mahal Sekali Ini Sangat Lengkap Disini Enak Sekali Jalan 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 Juga Gue Atur Sedemikian Rupa Supaya Mereka Nyaman Tinggal Di Chesnote Residen Patungnya Ada Disini Jadi Itu adalah Perkenalan Singkat Atau Informasi Yang Bisa Gue Berikan Ketika Gue Gerinding Nah Sekarang Gue Sedang Melakukan Pekerjaan Tepatnya Di Tengah Kota Sini Di Tengah Kota Sini Gue Sedang Melakukan Pekerjaan Jadi Apa Yang Harus Gue Lakukan Disini Ini Tampak Sekali Begitu Macet Tampak Sekali Begitu Macet Dan Si Bentar Si Residensial Dari Morel Residen Ini Gue Arahin Seperti Biasa Langsung Naik Menuju Ke Ara Sini Harus Naik Ke Ara Sini Dan Gue Puterin Ininya Menjadi Satu Jalur Nanti Tengah Kita Taruh Pohon Boreal Boleh Ditaruh Sekarang Bukan Boleh Gitu Guys Chestnut Ini Boreal Taruh Disini Tengah Boreal Ada Gede Ada Kecil Ini Mereka Akan Muter Bermaksud Tujuan Kesini Tapi Disini Belum Nyambung Kemana Mana Terus Industrial John Masih Ada Di Atas Atas Sini Gitu Guys Nah Gue Akan Mulai Bebenah Bekerja Di Bagian Sini Gitu Kawan Kan Bekerja Mulai Dari Sini Dulu Ya Jalanan Dikit Nah Seperti Oke Sudah Ini Untuk Sinema Wih 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 Gimana Teman Teman Cakep Kan Itu Drop Rondo Drop Sinema Wih Di Pusat Kota Ya Ges Ya Mereka Bisa Lewat Jalur Akses Ini Dari Distrik A Sama Boreal Residen Sama Lewat Rona Buat Ya Ini Kenapa Ada Kemacetan Disini Gue Tidak Mau Ada Kemacetan Ya Di Roundabout Ya Guys Langsung Boleh Diakses Akses Saja Tuh Lihat Bagian Perkotaan Ini Akan Jadi Perkotaan Pusat Kota Industri Sudah Mulai Ngemuk Ngemuk Karena Kehilangan Pekerjaannya Dia Kehilangan Pekerjaannya Dan Ini Gue Aduh Gue Aduh Guys Padahal Udah Level 3 Level 3 Itu Guys Ya Gue Pengen Sekali Baban Baban Ini Guys Industri Sudah Banyak Ditinggalkan Para Itunya Gak Masalah Gak Masalah Dengan Begini Gue Bisa Leluasa Bangun Bangun Boleh Dilewatin Oleh Bangunan Industri Industrial Drug Gitu Guys Maunya Bisa Gak Ya Kita Cek Ini Kita Namain Apa Ya Mid City Mid City Polis Disini Itu Public Planning Industri Increased Production Output Bukan Industrial Space Service No Smoking Boleh Kalau Gimana Ya Yang Ngatur Jalanan Itu Sebelah Sini Atau Di Jalannya Sendiri Guys Atau Di Jalannya Sendiri Tidak Bisa Rute Rute Truk 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 Tapi Gapapalah Karena Mereka Perlu Ngambil Sampah Duga To the point Duga Mereka Sebenernya Ngambil Sampah Terus Ke arah Atas Bagian Industri Gak masalah Lewat Lewat Gak masalah Guys Cuci Mata Bagi Mereka Oke Jadinya Ini Mengurangi Kemacetan Tentunya Gue Pengen Cek Traffic Dulu Nah Kan Traffic Jadi Tidak Terlalu Padat Dan Malah Jadi Kemacetan Tetap Masih Disini Itu Nanti Gue Babat Gue Bantai Mulai Dari Kita Pindahin Dulu Sementara Jalur Masuknya Lewat Sini Ini Langsung Gue Tutup Seperti Ini Karena Gue Udah Pengen Bangun Yang Namanya Listrik Kita Ceng Listrik Sambung Aja Dari Sini Kesini Gitu Guys Tidak Bisa Tidak Bisa Guys Yang 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 Berang Oke Seperti Ini Terus Lantas Kita Apakah Kita Bantai Lagi Sebelah Sininya Brother Jalan Jalanan Sebelah Sininya Kita Bantai Termasuk Jangan Dulu Suatu Satu Mengin Perlu Termasuk Ini Pertokohan Sini Gue Akan Bantai Dulu Semua Yang Enak Kerjain Ini Jalanan Ini Kita Pindahin Dulu Sementara Disini Dulu Gitu Guys Eh Buset Listrik Nya Gak Nyambung Katanya Dari Langsung Padam Sampai Bawah Brother Sek Sebentar Sebentar Ini Sewa Treatment Banyak Sekali Permasalahan Ini Listrik Mati Ini Dia Dari Sini Ngambil Kesini Ini Ngambil Dari Atas Harusnya Sudah Nyambung Sudah Nyambung Kalau Enggak Boleh Ambil Dari Sini Lagi Sudah Nyambung Harusnya Kenapa Hitam Gak Nyambung Ini Apa Gimana Guys Kurang Paham Hitam Langsung Begitu Lewat Jalur Bawah Bisa Coba Kalau Begini Sudah Aman Aman Gak Tengah 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 Listrik Guys Kita Ambil Kebelakang Dulu Malah Gue Pengen Bangun Disitu Inilah Sementara Guys Sementara Tenang Jangan Hatir Sewa G Nah Kita Belum Cukin Listrik Aman Air Aman Ya Itu Pembuangan Atau Amas Sih Apa Sewa G Is Picking Up Bener Kan Pembuangan Guys Sewa G Udah Bagus Sewa G Udah Bagus Tuh Gara Gara Listrik Tadi Hilang Jadi Masalah Langsung Mereka Kemana Mana Ini Kalau Salah Sedikit Memang Begini Kalau Bangun Kota Itu Guys Kok Ini Tidak Nyambung Agar Ini Doang Perkara Ini Sebenarnya Oke Ini Kenapa Masih Berdiri Brother Sudah Bantai Anda Ya Kan Jalan Lagi Liste Jangan Mengganggu Kerjaanku Bertokohan 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 Yang kita Kasih Di Sebelah Sini Potokohan Yang High Density Tuh Mantep Kan Mantep Kan Kita Memenai Kota Memintar Kepintar Teth Tuh 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 subscribe ya nyalakan lonceng notifikasi juga nah kita akan ketemu lagi di next video berikutnya episode berikutnya ya guys tonton juga episode-episode sebelumnya juga sampai jumpa lagi di next episode